Sebuah aplikasi khusus pendeteksi gejala COVID-19 diterapkan Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember. Aplikasi Mobile Admission ini untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan screening paparan wabah menular corona yang bisa mendeteksi dini terhadap warga. Ancaman penyebaran coronavirus disease menjadi perhatian masyarakat khususnya tim medis penanganan COVID-19. Berbagai langkah dan strategi diterapkan untuk mengetahui sejak dini penyebaran virus corona. Salah satunya dengan menerapkan aplikasi berbasis Android yang diberi nama Subandi Mobile Admission atau SOMAT. Aplikasi ini dapat diunduh melalui Playstore. Di dalamnya terdapat sejumlah pertanyaan mengenai identitas, riwayat hidup maupun pengalaman kesehatan yang dapat diisi sendiri oleh warga. Dari pertanyaan tersebut akan dimunculkan status warga tersebut. Di antaranya status orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, sehingga dapat dideteksi sejak dini apakah orang tersebut terpapar atau tidak. Aplikasi ini bisa meneteksi secara epidemiologis, jadi bukan menekatkan diagnosis. Jadi misalnya seseorang harus menjawab pertanyaan tanda-tanda gejala-gejala klinis COVID-19. Mulai demam, ada gangguan tengkoroan seperti batuk pilak sakit tengkoroan. Dan kemudian ada nggak riwayat kontak dengan erat dengan penderita yang sudah terkonfirmasi maupun BDP? Atau pernah nggak mengunjungi daerah yang sudah ditetapkan sebagai zonasi transi lokal? Dari sana aplikasi ini bisa mendeteksi jenis status epidemiologisnya. Mulai dari OTG, ODP maupun BDP. Dan uniknya lagi, selain dapat mendeteksi penularan virus corona, aplikasi Somat ini juga sebagai pendaftaran secara daring, pemeriksaan kesehatan di berbagai poli tanpa harus mengambil kartu nomor antrian. Dalam masa darurat pandemi COVID-19 ini, aplikasi Somat juga membantu mengurangi kerumunan warga dan pasien saat mendaftar di loket rumah sakit. Tim Liputan, News FTV Jember, melaporkan.